Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan daftar pemilih sementara DPS Pilkada Seretak 2024. Jumlah warga yang masuk DPS sebanyak 1.350.080 orang. DPS ini ditetapkan melalui rapat pleno terbuka. Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi, Dian Pornawan, mengatakan jumlah warga yang masuk DPS ini berkurang sebanyak 1.076 orang dari daftar pemilih tetap pemilihan legislatif dan presiden Februari lalu. Dalam DPS yang sudah ditetapkan, terdapat pemilih perempuan sebanyak 680.814 orang dan pemilih laki-laki sebanyak 669.266 orang. Dian menambahkan jumlah tempat penghutan suara atau TPS Pilkada tahun ini sebanyak 2.732 TPS yang tersebar di 217 desa, kelurahan, di Banyuwangi. Jumlah TPS bertambah 4 dibandingkan Pilkada 2020 lalu, hanya 2.728 TPS. Penambahan ini karena adanya TPS khusus di pondok pesantren dan lembaga pemasyarakatan. Selain itu berkurangnya jumlah pemilih disebabkan banyak hal, salah satunya pemilih meninggal dan pindah domisili. Data DPS ini merupakan hasil coklit dan pleno tingkat desa hingga kecamatan. Jumlah DPS ini masih berpotensi berubah sebab masih ada masyarakat yang kemungkinan belum masuk pendataan atau ada warga yang sudah pindah domisili ke luar daerah. Bagi masyarakat yang belum masuk DPS, tak perlu khawatir masih bisa masuk DPS hasil perubahan atau DPS HP. Pembaruan pemilihan ini bisa dilakukan hingga penetapan daftar pemilih tetap DPT. Bahkan warga yang tak masuk DPT masih bisa menyalurkan hak pilih melalui pemilih khusus hanya dengan KTP. Pihaknya berterima kasih kepada jajaran Pantarli, PPS, dan PPK yang sudah bekerja keras dalam penyusunan DPS, sehingga data pemilih bisa terekam dengan baik. Data DPS ini nantinya akan dipelenokan di tingkat Provinsi 15 Agustus mendatang. Selain itu, pihaknya juga berterima kasih kepada jajaran TNI Polri dan Pemkat yang mendukung pelaksanaan coklit hingga terselesaikannya DPS. Jika ada masyarakat yang memang tidak masuk di dalam DPS, nanti kita melakukan prosesnya berkelanjutan. Di mana nanti pasca ini ada namanya daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Nama-nama yang sekiranya perlu ditemeskan seperti meninggal dunia atau sudah pindah wilayahnya, sudah pindah memilih, itu ditemeskan. Untuk dimasukkan ke dalam pemilih baru di mana dia tinggal untuk masih wilayah Banyuwangi, kita bisa masih berkoordinasi dengan antar kecamatan, antar PPK. Atau mungkin ada petugas kami yang dalam tanda kutip tertinggal ya, dalam artian ketelisut itu bahasanya, tidak masuk di dalam DPS itu, dimasukkan kembali di dalam proses nanti hasil perbaikan, pasca dari dapat pemilih DPS. Dan tentunya nanti di endingnya adalah kita akan mendapatkan daftar pemilih tetap. Nah, kalaupun di daftar pemilih tetap di akhir nanti ternyata ada yang tidak masuk, yang baru umur 17 tahun mungkin, di waktu itu belum dimasukkan ke dalam daftar pemilih, ada namanya daftar pemilih khusus atau tambahan yang di mana endingnya adalah seluruh masyarakat warga Banyuwangi mempunyai atau memiliki hak suara yang sama. Semuanya bisa, menggunakan KTP nanti mungkin dia. Tentunya di KTP-nya sesuai dengan tempat dia berjumisili, disetelah DPS-nya dia tempat untuk melakukan pencobrosan. Kepala Dispenduk Capil Banyuwangi, Juang Pribadi mengatakan, terkait warga meninggal yang masih masuk DPS, Pemkab Banyuwangi melalui Dinas Keperidukan dan Catatan Sipil memastikan akan jemput bola bersama KPU untuk menghapus data, sehingga data pemilih benar-benar valid sesuai kondisi saat ini. Pihaknya siap mengerahkan mobil layanan adminduk bersama KPU untuk menghapus data pemilih yang sudah meninggal. Kesibukan acara dan kegiatan ini bersama dan terima kasih. Sekali nanti kami salingkan kepada teman-teman KPU bisa terjalankan dengan baik dan...